Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini. Jadi untuk hari ini kita nanti akan mendiskusikan topiknya adalah soal eksistensialisme yang merupakan kepanjangan dari materi kemarin yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian di kelompok yang lain. Jadi untuk hari ini kita nanti akan mendiskusikan soal eksistensialisme yang versinya Sartre. Sekali lagi nanti kita mungkin hanya fokus pada beberapa aspek yang penting saja dari konsepnya Sartre karena pemikirannya juga cukup banyak. Dan sekali lagi orang-orang seperti Sartre, kemudian Nietzsche, ini adalah orang yang depresif. Punya persoalan-persoalan psikologis ya. Sehingga kemudian kadang-kadang pemikiran-pemikiran mereka itu cenderung agak sulit diraba gitu ya. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa langsung bisa dicerna begitu saja. Ada beberapa hal mungkin yang meskipun sangat dekat dengan keseharian kita. Jadi yang nanti dibicarakan oleh Sartre banyak soal tema-tema eksistensialisme manusia, eksistensial manusia, termasuk soal keterlemparan. Dan nanti menurut saya itu sesuatu yang semua manusia pernah mengalaminya. Salah satu yang menarik menurut saya adalah soal keterlemparan. Keterlemparan eksistensial. Untuk itu, karena kelompok yang presentasi sudah mempersiapkan, meskipun saya tidak tahu apakah semuanya sudah hadir, semoga sebagian besar sudah hadir. Nanti kalau misalnya ada anggota kelompok yang belum hadir, saya kira nanti bisa langsung bergabung ketika presentasinya sudah dimulai. Jadi saya persilahkan kepada kelompok yang bertugas untuk presentasi hari ini untuk mempersiapkan. Silahkan. Nanti ketika sudah siap, nanti bisa langsung dimulai saja. Mungkin kelompok yang akan presentasi dipersilahkan untuk share screen ya. Tadi kayaknya sudah sempat dicoba. Jadi silahkan di share screen, kemudian bisa langsung dimulai presentasinya. Mengenai eksistensialisme, Sartre. Sebelumnya kami akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ranian, NM096. Nama saya Farah Ashifah, NM046. Nama saya Katarina Raginafanya, NM106. Nama saya Kirana, NM037. Nama saya Indah, NM081. Nama saya Widawati Hasduti, NM044. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Jadi kami, tadi sudah tahu kan kami dari kelompok eksistensialisme. Hari ini kami akan membahas mengenai lima pokok bahasan. Yang pertama, ada kebebasan dan ada. Kedua, penolakan atas ego transcendental hustle. Ketiga, tentang imajinasi. Keempat, tatapan dan yang lain. Dan juga kelima, yang tentang fenomenologi tubuh. Sebelum memasuki pokok bahasan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kehidupan John Paul Salter. Jadi, John Paul Salter merupakan tokoh eksistensialisme yang lahir pada 21 Juni 1905 di Paris. Sejak kecil, Salter dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki semangat tinggi untuk belajar. Pada tahun 1931 hingga 1933, Salter menerima jabatan sebagai guru besar filsafat di Visium Leharver Place. Salter kemudian melepaskan jabatan itu untuk memperoleh beasiswa di Berlin pada tahun 193 hingga 1934. Di sana, Salter bertemu dengan Hustral dan mulai belajar tentang fenomenologi. Pemikiran Salter tentang eksistensialisme telah dirumuskan dengan menggunakan metode fenomenologi hustle. Metode fenomenologi ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran eksistensialisme Heidegger. Di mana eksistensialisme Heidegger inilah yang akan mengaruhi Salter dalam merumuskan pemikiran eksistensialismenya. Sepanjang hidupnya, Salter telah menulis 8 buku di bidang filsafat dan psikologi, serta 10 buku di bidang sastra. Salter meninggal pada 15 April 1980. Salter beranggapan bahwa manusia memiliki kebebasan, mutlak untuk menentukan masa depannya. Padahal manusia bukanlah maklumkan kodat atau esensinya telah ditentukan. Hal inilah yang disebut Satra sebagai esensi manusia yang kemudian menjadi fokus pemikirannya. Yang tersimpul dalam penyataan Satra. Bahwa bagi manusia, esensi mendahului esensi. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Ya, terdengar jelas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan dan ada. Nah, Sartre merumuskan seluruh usaha filsafatnya ini dengan kalimat pendek, yaitu mendamaikan subjek dan objek. Hal ini merujuk pada pengalamannya Sartre tentang kebebasan diri sebagai subjek dan benda sebagai objek. Nah, kedua pengalaman tersebut menurut Sartre merupakan simbol bahwa manusia ini mengalami dirinya sebagai makhluk bebas, tetapi selalu dihadapkan dengan ancaman dari benda yang memiliki puasa dan daya tarik. Nah, kebebasan sangat dipenuhi dengan paradoks dan sangat menyebabkan. Kebebasan diperbanikan kepada manusia oleh situasi yang manusia tidak milik dan tidak ada alternatif lain selain menerima situasi tersebut. Kebebasan sangat langkapuh dan rentan oleh ancaman. Ancaman tersebut adalah benda. Benda ini memiliki persona dan kuasa yang luar biasa, yang mana memiliki daya pikat yang terlalu, yang mampu menjerat dan menjadikan kebebasan. Nah, di sini ada tiga poin, yaitu poin pertama adalah pilihan dibuat atas dasar-dasarkan kebebasan. Kebebasan adalah esensi manusia. Biasanya manusia yang bebas selalu menciptakan dirinya. Manusia yang bebas dapat mengatur, memilih, dan dapat memberi makna pada realitas. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih, tidak ada yang dapat membatasi pilihannya kecuali dirinya sendiri. Poin kedua yaitu manusia harus bisa bertanggung jawab penuh dengan pilihannya. Karena memiliki kebebasan yang absolut, manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Sartre mengatakan bahwa pengalaman ini sangat menyusahkan. Manusia harus menerimanya dan bertanggung jawab sendiri atas apa yang dia lakukan, seperti mengatasi sendiri akan adanya ketemasan dalam dirinya. Poin ketiga yaitu manusia ada bukan karena pencipta. Pada saat Prancis masih dijajah oleh Jerman, Sartre ini merupakan pembela kebebasan manusia. Dan lebih jauh lagi Sartre mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai sandaran keagamaan dan tidak dapat mengandalkan kekuatan yang diluar dirinya. Manusia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itulah Sartre menyatakan bahwa manusia ini tidak seperti tidak percaya akan kekuatan dari sang pencipta. Itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya poin kedua yaitu penolakan atas ego transcendental hustle. Jadi kesadaran diri menurut hustle itu merupakan pembeda antara manusia dengan manusia yang lain yang dapat membantu menemukan kesadaran diri. Di samping itu Sartre juga mengatakan kalau kesadaran itu adalah gejala yang sangat menarik perhatian. Jadi hustle tentang fenomenologinya yaitu terkait penempatan ego pada tingkat transcendental hanya dapat diketahui melalui perbuatan ego-ego eksistensial. Ego-ego eksistensial itu maksudnya adalah ego dalam dunia yang dimana hal ini menurut Sartre berarti nantinya akan masuk ke dalam dunia ideal dan nantinya juga akan terjebak dalam idealisme itu sendiri. Nah Sartre itu berpandangan sebaliknya kalau ia lebih menurunkan ego transcendental ke tingkat eksistensial atau ke tingkat sebagai manusia konkret. Karena pada dasarnya Sartre itu beranggapan kalau ego itu sendiri baru bisa tampak secara penuh pada tingkat kemanusiaannya atau humanitas. Nah menurut Sartre, eksistensi itu mendahului esensi yang berarti esensi atau karakter merupakan hasil dari perbuatan manusia. Nah oleh sebab itu Sartre menggunakan istilah eksistensi untuk menunjuk pada kesadaran konkret manusia dalam aktivitas bebasnya. Terus juga terdapat dua kesadaran yaitu kesadaran reflektif dan pra-reflektif. Kalau kesadaran pra-reflektif itu merupakan kesadaran yang belum dipikirkan kembali dalam artian kesadaran yang langsung terarah kepada objek. Sedangkan kalau kesadaran reflektif itu merupakan kesadaran yang membuat kesadaran awalnya tidak disadari menjadi disadari. Misalnya orang yang sedang menulis akan tetapi perhatiannya itu tidak terarah pada aktivitas menulisnya, melainkan kepada apa yang ia tulis. selanjutnya imajinasi akan dijelaskan oleh Widowati. Widowati, apakah bisa terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Ya baik, saya akan menjelaskan poin tentang imajinasi dari Sartre. Dalam L'Imagination, Sartre mengadakan studi kritis tentang imajinasi dan menyorotinya dalam sebuah fenomenologi. Sambil memperlihatkan kelemahan dari teori-teori psikologi tentang imajinasi, dia juga memuji keunggulan pendekatan fenomenologi dari Husser tentang gejala yang sama dalam Eden. Kemudian, di sini ada empat perbedaan dasar antara imajinasi dan persepsi. Nah, fenomenologi Sartre tentang imajinasi sebetulnya dituangkan dalam L'Imaginary tahun 1940, yang olehnya dinamakan karya tentang psikologi fenomenologis tentang imajinasi. Akan tetapi, dalam karya Sartre ini, kita juga harus membatasi perhatian kita pada perbedaan antara persepsi dan imajinasi. Yang mana ada empat poin. Yang pertama, perbedaan antara persepsi dan imajinasi tidak terletak pada kehadiran dan ketidakhadiran suatu citra. Maksudnya, melainkan pada cara terarahnya kesadaran kita pada objek intensionalnya atau pada objeknya. Sartre berulang kekali juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan asasi antara objek yang diimajinasikan dengan objek yang dipersepsi, baik dalam sifat maupun tempatnya. Objek dari kedua perbuatan tersebut sama saja. Yang berbeda adalah cara kita menyadarinya. Cara kita menyadari dari objek tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua adalah cara kita mengalami objek. Kalau di imajinasi, kita, maksud saya kalau di persepsi, kita sepenuhnya bergantung pada suatu proses observasi. Namun di imajinasi, kita bergantung pada kuasi imajinasi. Kalau dalam persepsi, pengamatan-pengamatan kita yang berikutnya dapat membawa kita pada suatu hal yang baru, yang sebelumnya belum kita temui atau alami. Kemudian kalau di imajinasi, kita tidak dapat sampai pada hal-hal tersebut. maksudnya kita tidak bisa terbawa ke dalam sesuatu yang baru, meskipun itu pada proses pengimajinasian, itu objek yang kita imajinasikan terus berlanjut. Alasannya karena sekali imajinasi awal kita berhenti, maka imajinasi kita yang berikutnya tidak berguna lagi atau tidak bermakna lagi. Kalau di persepsi kan, kalau kita meskipun observasi yang awal sudah terhenti, kita dapat melakukan observasi kembali di suatu hal yang baru. Ketiga, imajinasi menghadirkan objeknya secara negatif atau tidak ada. Nah, imajinasi menghadirkan objeknya secara dengan karakter negatif berarti bahwa objek yang diimajinasikan disifatkan sebagai sesuatu hal yang tidak hadir di manapun. Dan memang tidak ada objek tersebut sebenarnya. Dibandingkan dengan perbuatan perseptif, perbuatan imajinatif selalu dalam posisi kekurangan, yaitu kekurangan dari objek. Kemudian, perbedaan yang keempat, imajinasi jauh lebih spontan, kreatif, dan produktif daripada persepsi. Nah, ini salah satu poin yang terpenting dalam perbedaan persepsi dan imajinasi. Karena imajinasi dipandang lebih spontan, kreatif, dan produktif dibandingkan persepsi. Karena sifatnya bebas berdasarkan apa yang kita ingin imajinasikan. meskipun Sartre mengakui karakter kreatif dan produktif dari persepsi. Tetapi, dibandingkan dengan imajinasi, persepsi relatif lebih pasif dan lebih kurang kreatif. yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. pokok bahasan keempat, yaitu tatapan dan yang lain. Nah, berdiskusi mengenai tatapan dan yang lain, pasti kita membahas mengenai orang lain, dan juga tentang dunia sosial. Nah, tatapan dan orang lain ini, itu baru bisa dijelaskan dalam gejala kesadaran. Jadi itu, Sartre memperkenalkan tatapan ini, itu mengajak kita untuk merenungkan kasus pengelihatan kita. Maksudnya gimana sih? Kita pasti pernah kan, berada di suatu tempat, atau di suatu ruangan, yang di ruangan itu, nggak cuma kita. Tapi kita merasa orang lain, itu hanya sebuah patung atau boneka. Nah, di sini itu maksudnya, orang lain itu kita anggap sebagai objek yang seolah-olah tidak bernyawa. Kehadirannya tidak terlalu kita perhatikan. Nah, hal itu akan berubah saat kita memperhatikan atau memfokuskan pandangan kita terhadap orang itu. Maka orang lain itu, yang tadinya hanya sebuah dalam tanda kutip boneka atau patung, akan berubah menjadi objek diri kita. Maksudnya, kita mulai menjadikan orang lain sebagai objek pandangan kita. Nah, setelah menjadi objek pandangan kita, berarti orang tersebut hadir untuk kita. Nah, setelah itu, apabila objek tersebut kembali menatap kita dalam poin pertama, keberadaan, tatapan, dan yang lain dibuktikan kebenarannya melalui rasa malu dan terkejut pada diri kita sendiri ketika ditatap oleh orang lain. Jadi, ketika objek tersebut menatap balik kita, maka kita akan merasa malu, kita merasa terkejut karena orang lain itu menatap kita. Nah, dari proses itulah, maka keberadaan tatapan dan yang lain itu tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Nah, selanjutnya, terdapat perbedaan antara melihat tatapan orang lain yang menatap kita dengan melihat matanya. Nah, satre itu, tanpa memberikan deskripsi yang lebih lengkap, ia menjelaskan bahwa ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu, ketika kita ditatap secara tidak sengaja atau kita menatap secara sengaja. Nah, misalnya, kita sedang duduk di perpustakaan. Lalu, di perpustakaan itu ada orang lain yang sedang mendekat kepada kita. Nah, disitulah ada orang lain tapi tidak menatap kita. Tapi keberadanya kita rasakan. Nah, selanjutnya, ciri utama tatapan adalah tatapan yang menimbulkan kesadaran. Nah, jadi, seperti yang dijelaskan pada poin pertama, kita merasakan keberadaan orang lain sehingga tatapan itu secara tidak langsung menimbulkan kesadaran. Nah, jadi tatapan itu mampu membekukan objek atau memperkuda atau membuat kaku apa yang ditatapnya. Jadi, itu maksudnya itu seseorang mampu membuat beku orang lain yang ditatapnya. Jadi, hal ini itu akan menjadi landasan untuk membuat perseturuan. Maksudnya apa perseturuan? Maksudnya itu perseturuan di sini adalah usaha untuk saling mengobjekkan diri satu sama lain. Kayak tadi saya mengobjekkan orang lain. Lalu, orang lain menatap saya. Berarti dia juga menjadikan saya sebagai objek. Nah, jadi disinilah timbul kesadaran. begitu. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir ada fenomenologi tubuh. Di sini Sartre membagi dimensi-dimensi tubuh. Yang pertama ada tubuh bagi saya sendiri. Yang kedua, tubuh saya bagi orang lain. Serta yang ketiga, tubuh bagi saya yang menyadari adanya dimensi kesadaran lain akan tubuh saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tubuh dari sudut pandang Sartre. Jadi, Sartre itu melihat gejala tubuh itu dalam perspektif filsafat sosial. Makanya, Sartre itu tidak mengarahkan teorinya ini sebagai objek penilaian ini seperti di dalam ilmu anatomi atau fisiologi. Melainkan, pada tubuh sebagaimana dialami secara langsung, secara sadar, oleh kita dan fungsi tubuh dalam kaitannya dengan relasi kita dengan orang lain. Jadi, fenomenologi tubuh ini ada kaitannya dengan tatapan yang lain yang sebelumnya teman saya jelaskan. Di dalam pengalaman sehari-hari, kita tidak memperhatikan atau mengamati aktivitas otak atau kelenjar endokrin yang bekerja dalam tubuh kita, tapi kita menyadari bahwa kita mengalami tubuh sendiri sebagai tubuh, sebagai subjek kita. Yang meliputi tiga dimensi, yaitu yang tadi, yaitu tubuh bagi saya sendiri, tubuh bagi saya orang lain, dan tubuh bagi saya yang menyadari adanya dimensinya lain. Yang pertama, tubuh saya bagi saya sendiri. Pengamatan satre pada tubuh menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kesadaran prareflektif kita mengada pada atau menghidupi tubuh kita. jadi tubuh kita ini sadar secara otomatis terlibat dalam aktivitas keseharian kita. Dan fungsi utama tubuh ialah sebagai titik pandang kita dalam hubungannya dengan dunia. Berkat tubuhlah, kita dapat merubah perspektif kita tentang dunia. Nah, Sartre juga mengatakan bahwa tubuh yang bereksistensi. Ini berarti bahwa eksistensi manusia selalu melibatkan tubuh. Kita hidup di dalam dan melalui tubuh kita. Setiap perhubungan kita dengan dunia adalah perhubungan kita melalui media kesadaran akan tubuh kita. Melalui tubuh dan karena kesadaran kita akan tubuh, kita sendirilah yang membuat aktivitas kita ini berjalan. Dengan demikian, eksistensi bukan hanya cara berada yang khas manusia, tetapi juga perilaku sadar dan konkret manusia dalam dunia dan bersesuaian dengan dunia yang dialaminya. Lalu, berkat tubuh inilah kita dapat merubah perspektif kita di dunia, kita bisa dicontohkan dengan misalnya kita baru mengunjungi sebuah taman. Nah, taman yang tadi saya jadikan sebagai tempat beristirahat, kini saya berada di tempat lain, di tempat lain selain taman itu, namun taman itu ada di depan saya gitu, yang taman itu sekarang ada di seberang jalan saya, setelah tubuh saya pindah ke seberang jalan. Padahal perubahan demikian tidak mungkin terjadi dalam hubungan kita dengan tubuh kita sendiri. Misalnya, kita tidak bisa meninggalkan tubuh kita di laboratorium untuk mengamati tubuh kita atau enggak, kita meninggalkan bola mata kita untuk melihat bagaimana tubuh kita sendiri. Akan tetapi bisa saja kita mengatasi atau mengadakan transedensi atas tubuh kita sendiri dalam hubungannya dengan dunia. Misalnya, kalau kita melihat benda yang jauh, kita merasa berada bersama dengan benda itu tanpa jarak, meskipun pada kenyataan terdapat jarak yang memisahkan kita ada dengan benda itu. Misalnya, kalau misalnya kita lagi melihat matahari, matahari kan biasanya itu kita kerja terus enggak akan bisa, cuman kita merasa matahari itu ada terus dengan kita. Terus, selain itu, ada contohnya juga kayak misalnya merasa bersama dengan kekasih, tapi meskipun dia berada di tempat yang jauh. Itu semua berlangsung dalam kesadaran para elektra reflektif kita, meskipun demikian ada juga unsur kontingensi dalam pengalaman diri kita, yaitu kita merasa muak dengan diri kita karena kita mengetahui bahwa diri kita itu seperti ini. Lalu yang poin kedua, yaitu tubuh saya bagi orang lain. Tubuh kita sebagaimana tampak bagi orang lain itu kayak akan rupa-rupa ya, maksudnya bagi orang lain kita itu punya banyak sifat, maka dari itu tubuh kita itu dipandang orang lain itu sebagai objek pemos nafsu seks atau enggak sebagai bahan cemohan orang lain karena kekurangan-kekurangan atau pekat-pekatan yang kita miliki dalam tubuh kita atau sebagai atau bisa jadi sebagai tubuh yang dikagumi karena bentuknya yang cantik dan indah atau sifat-sifat kita yang lainnya. Yang poin ketiga ada tubuh bagi saya yang menyadari adanya dimensi kesadaran orang lain akan tubuh saya. Ini berkaitan dengan adanya rasa malu. Jadi perasaan malu atau segan ini merupakan ungkapan khas dari kesadaran kita akan perhatian anak lain. Jadi buktinya bukti kita disadari keberadaannya oleh orang lain itu karena adanya aktivitas malu tadi. Lalu dan karena sumbernya jauh lebih penuh ketimbang kesadaran akan tubuh kita yang tadi dimensi yang pertama tubuh bagi saya sendiri itu maka Sartre menegaskan bahwa kita memerlukan orang lain untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Bukan tapi bukan hanya melihat kita sendiri sebagaimana orang lain melihat kita. Yakni yang dimensi yang kedua tubuh saya bagi orang lain. Sekira penjelasan kami sudah selesai maka dari itu kami persilahkan untuk Bu Amel untuk menganggapi atau yang lain. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih banyak atas presentasinya yang menurut saya sudah cukup elaborate ya mengenai tema-tema eksistensialisme manusia eksistensial manusia menurut Sartre. Menurut saya sebenarnya yang terpenting yang perlu kalian ingat soal konsep apa sebenarnya yang dibayangkan oleh Sartre soal eksistensi manusia itu adalah dia cukup terkenal ketika dia bilang bahwa dia punya adagium yang sangat menarik yang kemudian dilekatkan dengan dirinya itu adalah eksistensi mendahului meaning jadi eksistensi precedes meanings kata dia bahwa pada dasarnya dia juga mengadopsi model nihilistik model vitalismenya bukan vitalismenya model nihilismenya Nietzsche ya bahwa pada dasarnya manusia itu nggak punya meaning apapun meskipun dia less pesimistik daripada Nietzsche yang menyatakan bahwa as long as kita itu exist maka kita dimungkinkan untuk menentukan our own meaning kata dia begitu yang jadi menarik lagi adalah konsep bagaimana dia mendeskripsikan soal freedom soal kebebasan bahwa pada dasarnya salah satu adagium yang juga sangat terkenal yang melakukan pada dasarnya adalah bahwa manusia itu pada dasarnya terkutuk untuk menjadi bebas jadi bebas itu freedom itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat manusia karena ketika kita itu dibebaskan untuk melakukan sesuatu maka yang jadi menarik adalah kita pada dasarnya punya otonomi untuk menentukan apa yang sebenarnya menjadi tema sesuatu yang menjadi bagaimana cara kita membuat hidup kita lebih berat tapi ternyata tidak semudah kelihatannya bahwa pada dasarnya justru kita akan lebih mengandalkan pada lebih menyukai bahwa ketika itu sesuatu yang sudah predetermine yang sudah diberikan yang sudah ditentukan oleh ditentukan untuk diri kita justru ketika kita menghadapi kebebasan justru kita akan mengalami suatu apa suatu kekosongan eksistensial itu yang menurut beberapa eksistensialisme pada dasarnya menentukan our own meaning itu tidak semudah kelihatannya dan justru ketika kita dibebaskan untuk menentukan our own meaning itu yang justru akan menjadi problema yang paling dasar manusia yaitu adalah keterlemparan kekosongan eksistensial lalu yang beberapa yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana sebenarnya Sartre itu menggunakan analogi menggunakan observing bukan observing apa ya menatap melihat tatapan itu sebagai awal mula terjadinya eksistensi jadi ketika seseorang itu kalau mungkin dalam bahasa psikologi mungkin selective attention ketika kemudian keperhatian itu difokuskan pada satu stimuli tertentu atau pada satu objek atau satu pada manusia tertentu maka kemudian itu yang akhirnya memulai eksistensinya sehingga kemudian eksistensi itu dimulai oleh tatapan itu yang menurut saya juga menurut saya juga sangat menarik jadi dia meletakkan fondasi meletakkan tatapan itu sebagai fondasi eksistensi dari manusia itu yang menurut saya juga cukup menarik jadi ketika bayangkan ketika perasaan perasaan yang mungkin kalian rasakan ketika tahu ada seseorang yang diam-diam mengamati kalian jadi mungkin itu yang dimaksud apa namanya dimaksud oleh Sartre sebagai perasaan yang mengejutkan karena kamu mungkin tidak terlalu apa ya tidak terlalu membayangkan bahwa ada seseorang yang akan mengakui yang istilahnya absorbing eksistensimu dalam kesadaran mereka itu yang menurut saya juga sangat-sangat menarik tema-tema seperti itu saya akan menunjukkan sebuah video yang mungkin video ini akan memperjelas beberapa hal yang tema-tema eksistensial termasuk sesuatu yang disebut dengan strangeness atau keterlemparan eksistensial yang sempat saya sempat saya sebutkan di awal tadi mungkin video ini akan memberikan sedikit penjelasan buat kalian soal apa sebenarnya yang dibayangkan oleh Sartre ketika dibicara soal eksistensi manusia kemudian bagaimana sebenarnya notion dia argumentasi dia soal relasi antara kebebasan dan eksistensi lalu kemudian bagaimana sebenarnya tatapan tatapan itu juga sebagai awal mula atau pintu masuk datang eksistensi menurut saya juga akan sangat menarik akan coba saya putarkan di sini oke 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 selamat menikmati 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 sesuatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya rasa tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati